Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So hari ini aku bakal ngebahas skincare lagi Tapi gak kayak biasanya Biasanya kan aku ngebahas skincare tuh yang udah cukup advance ya Kasarnya kayak spesifik untuk permasalahan kulit tertentu gitu Dan mungkin memang gak newbie friendly Nah hari ini aku bakal bahas skincare khusus buat calonan para pemula Karena aku tau sebenernya banyak banget penonton aku tuh yang masih pemula juga Atau masih dedek-dedek remaja Yang memulai pake skincare tapi bingung Sebenernya harus pake apa aja, kandungannya yang mana Ataupun urutannya juga apa aja, produk-produknya apa aja yang harus dipake Nah hari ini aku mau ngebahas produk dari Glowing Potion Kalau kalian ada yang belum familiar dengan brand Glowing Potion Jadi memang produk-produknya mereka itu dikhususkan untuk para pemula Yang kayaknya masih sering bingung gitu loh urutan pemakaian skincare Terus mungkin juga ingredientsnya suka macem-macem Sekarang kan banyak banget ya ingredients untuk skincare Jadi sampe bingung gitu Jadi mereka bikin produknya itu lebih simple Bisa dipake oleh semua orang dan memang praktis Dia tuh memang semuanya ada kayak persat gitu Ini kebetulan aku pake yang namanya Hydra Leaf Set Jadi ini ada cleansernya, ada tonernya, terus ada moisturizernya juga sama ada serumnya Selain yang Hydra Leaf ini mereka juga punya beberapa set lainnya Kalau nggak salah ada 6, aku lupa siapa aja Aku udah pake satu set produk ini tuh selama sekitar 1 bulanan lebih Jadi udah lumayan lama Bahkan untuk face washnya ini udah tube kedua Jadi yang pertama udah abis, ini bener-bener aku baru beli lagi Nah biasanya karena memang kulit aku itu kondisinya kering Aku punya kecenderungan untuk pake skincare tuh yang bener-bener hydrating Deep hydration banget lah Kadang tuh malah jadi kayak ketebelan Abis itu jadinya malah nggak nyaman rasanya di kulit Terutama untuk di skincare Atau malah bisa nimbulin jerawat juga Karena kayak ketebelan gitu pakenya di kulit Dan di saat waktu yang tidak tepat Kayak mau pake siang-siang Atau abis itu mau pake masker Akhirnya malah jadi max net Jadi akhirnya belakangan aku berusaha belajar untuk pake day skincare aku Skincare pagi gitu Yang lebih tipis aja Lebih ringan, lebih simple Tapi tetep fokus untuk hydrating Dan bisa dibilang si Hydra Leaf Series ini memang sangat amat mempermudah hidup aku Jadi aku kayak nggak perlu lagi bingung untuk nge-combine Hari ini gue harus pake toner apa Moisturizer apa, serum apa dan sebagainya gitu lah Karena memang kadang kan aku juga suka nyampur-nyampur Aku cukup pake si Hydra Leaf Series ini semuanya aja Aku udah tau kulit aku udah go well moisturize Terus buat kalian yang masih bingung Sebenernya jenis kulit aku tuh apa sih Terus apa aja yang aku butuhin Mereka itu juga punya skin quiz gitu Ini aku sambil buka Jadi kalian bisa langsung buka website-nya aja Aku bakal taruh link-nya di description box Itu nanti bakal ada kayak beberapa pertanyaan gitu Bentar aja kok ngisinya Nanti abis itu kalian juga langsung bisa dikasih tau Skin concern kalian apa aja Dan produk yang direkomendasiin juga apa Alright, so that was a lot of cincat Tapi menurut aku penting banget untuk aku kasih tau pada para pemula Nah sekarang aku bakal langsung nunjukin aja gimana pengaplikasian si masing-masing produknya Pertama mau aku bahas si nomor 1 cleansernya Ini kayaknya bisa dibilang produk yang paling aku suka dari seluruh set ini Ini tuh Gentle Cleanser Dan memang aku sekarang tuh udah switch ke Gentle Cleanser Aku udah gak pernah lagi pake face wash yang apa sih Yang biasanya berbusa banyak banget gitu Karena ternyata memang sangat amat ngaruh ke kondisi kulit aku Kondisi kulit aku kan kering ya Dulu tuh jadi lebih gampang kering Pas aku masih pake face wash yang modelan jaman dulu gitu Bukan Gentle Cleanser Semenjak switch sekarang ternyata kondisi kulit aku gak pernah sekering dulu Jadi ternyata ngaruh banget Untuk hitungan Gentle Cleanser Ini ngebersihinnya masih oke Biasanya tuh problemnya kalo Gentle Cleanser Karena saking berasa kayak tipis banget Kayaknya agak kurang deh ngebersihinnya Tapi menurut aku ini oke Dan masih ada sedikit berasa foamy-foamynya Jadi gak ngerasa kayak insecure Ini sebenernya bersih apa enggak Tapi biarpun tetep masih ada sensasi foamnya gitu Ini tuh feelsnya sangat amat enak di kulit Bener-bener gak bikin kulit keset kering setelah cuci muka tuh Enggak sama sekali Bahkan menurut aku kayak gak berasa abis pake face wash sama sekali Tapi tetep berasa bersih Karena abis itu aku kayak pernah ngetes pake toner Pake kapas aku gosok Itu udah gak ada sama sekali tuh Kayak sisa kotoran atau residu makeup di kulit tuh gak ada Next ada nomor dua essence Or toner Nah ini yang biasanya di skip oleh para newbie Karena ngerasa untuk apa sih pake toner Toner tuh kan palingan isinya cuma air doang Karena kalo mungkin kita baca di ingredients paling atas isinya air Tapi memang sebenernya itu penting banget gitu loh guys Karena urutan untuk kita pake skincare itu kan harus dipersiapkan kulitnya ya Kalo kita pake face wash nih Abis itu langsung pake serum Yang berasa kayak lebih sebal Otomatis mungkin kulit kita belum siap Karena tadi abis kering banget dan bersih gitu loh Jadi kayak harusnya tuh pake yang lebih ringan dulu Untuk membuka pori-porinya Untuk mempersiapkan kulit ke skincare selanjutnya Makanya sebenernya toner tuh jangan sampe di skip Dan ini untuk teksturnya menurut aku masih nyaman Seperti toner pada umumnya aja Cair tapi cukup berasa abis itu ngelembapin Kulit langsung kayak ada sedikit hint glowing-glowingnya gitu Dan abis itu langsung pake serum pun berasa menyerapnya juga lebih baik Next ada nomor tiga serum Ini aku suka banget sama warnanya Dia tuh warna biru lucu gitu Sebenernya memang seluruh rangkaian Hydraulic ini warnanya biru sih Tapi spesifik untuk serumnya tuh kayak gemes gitu Untuk serumnya ini tipe yang lumayan kental Tapi cukup cepet nyerapnya Karena kan ada beberapa serum yang untuk hydrating Kentalnya tuh kayak bener-bener Mungkin nyerap tapi masih ada ninggalin kelembapan di atas kulit Cuma menurut aku malah lengket Kadang kalau untuk di skincare aku agak kurang suka Sedangkan ini tipe yang kental Langsung berasa nyerepnya ke dalam Jadi gak ada residu sisa-sisa di atas kulit gitu Dan aku cukup suka Karena abis itu kulit aku langsung berasa plump, hydrate Tapi gak yang berat juga Terakhir ada nomor empat Moisturizer Nah sebelum bahas ke produknya sendiri Ke moisturizernya Aku pengen bahas packagingnya dulu Jadi ini tuh pake pump Menurut aku ini lucu banget Dan jadinya memang lebih higienis juga Dibandingkan kalau kita kan biasanya suka kayak Apa sih? Ngebuka tutup terus colek-colek pake tangan Biarpun kadang dikasih spatula Tapi jujur aja Pasti banyak dari kita yang males Untuk pake spatula moisturizer Termasuk aku juga Jadi si pumpnya ini ngebantu Supaya produknya tuh kayak lebih higienis Gak ada kontak langsung sama kulit Atau udara luar Dan juga ngebantu buat aku jadi ngerasa Kayak oh aku tuh cukup pake segini aja gitu loh Gak ngambilnya kebanyakan Untuk teksturnya sendiri ini beneran tipe yang creamy gitu Jadi bukan tipe yang gel ringan cepet nyerapnya Enggak Dan menurut aku ini yang paling ngebantu untuk ngelock moisture Dari semua rangkaian yang dari tadi kita udah pake gitu loh si moisturizernya Tapi biarpun aku bilang ini teksturnya lebih ke creamy Bukan tipe yang tebel banget Abis itu masih ada residunya sih Enggak Ini aku abis pake juga Kayaknya ini baru ngeset tuh mungkin sekitar 10 menitan Tapi udah gak berasa yang lengket gitu Cuma kalo kalian bisa liat ini muka aku tetep masih keliatan glowing Berasa kayak udah kehydrate Plum juga tapi gak yang lengket sama sekali tuh Enggak Nah tadi aku udah nunjukin gimana pengaplikasian setiap produknya Tapi aku lupa untuk bahas kandungannya apa Aku bakal bahas sedikit aja Jadi mereka pake 8 tipe hyaluronic acid Yang make sure bener-bener nyerap Sampai ke lapisan terdalam di kulit kamu Yang ngebantu untuk ngejaga kelembapan di kulit Terus mereka juga pake 3 tipe ceramide Yang bisa ngebantu untuk memperkuat skin barrier Biasanya tuh orang fokusnya untuk memperkuat skin barrier Karena mungkin supaya kulitnya gak rusak Atau gak gampang iritasi aja Tapi sebenernya kalo skin barrier kalian kuat Itu juga bisa ngebantu untuk mencegah penuaan dini Terus mereka juga pake cucumber extract Yang bisa ngebantu untuk mengerangi iritasi di kulit Sama ngejaga kelembapan juga Sama ada rice water untuk mencerahkan kulit Jadi menurut aku ini bener-bener tipe skincare yang versatile Yang biasanya tuh semua orang pasti harus pake Siapa sih yang gak buntuh untuk menghidrasi kulitnya Pasti semua orang butuh dan memperkuat skin barrier Dan memang gampang banget dipake Pokoknya bener-bener life savior Kebetulan juga aku udah pernah beliin satu set Untuk keponakan aku yang masih SD Oh iya si Hydra Leaf Set ini tuh udah boleh dipake Dari usia 11 tahun kalo gak salah Jadi dede-dede yang remaja juga udah boleh pake Dan dia tuh seneng banget Karena katanya jadi gak pusing untuk pake skincare Kayak udah ada nomor urutnya gitu loh So that is all for today's video If you like this video please give me a thumbs up Kalo kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye bye